Intro Tiba-tiba ada suara yang gak kelihatan sosoknya apa suara tadi? do'a siyaf wakhrut minal bab eh, taruh tuh pakaian-pakaian barang harta benda yang ente ambil, keluar dari pintu orangnya gak ada ini maling tadi pas ambil-ngambil harta milik Rabia Dawiyah dia mau keluar mau keluar cuma pintunya masih ketutup dia pengen buka, takut Rabia Dawiyah ngedengar, suara pintu tuh buka sehingga ketahuan subhanallah, tiba-tiba ada suara suaranya berbunyi, do'a siyaf kalau bahasa kita eh, taruh tuh, barang-barang milik Rabia Dawiyah, ente jangan ambil wakhrut minal bab eh, keluar aja dari pintu tuh, keluar wawadu asyaf, akhirnya maling tadi meletakkan itu baju ya, pakaian-pakaian hartanya Rabia Dawiyah lalu nampaklah terbuka pintu eh, udah tau begitu pintu terbuka, diambil lagi tadi ada suara taruh itu, yang diambil pas pintu terbuka diambil lagi tuh barangnya sampai terjadi tiga kali berturut-turut ya, orang tadi ada suara lagi mau ngambil, ada suara lagi sampai tiga kali lalu suara tadi juga menyeru iya, memang Rabia Dawiyah lagi tidur tapi kekasihnya gak pernah tidur iya, subhanallah subhanallah la ta'khuduhu sinatun walanaum yang tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur iya, Rabia Dawiyah memang tidur tapi kekasihnya dia gak tidur yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur siapa? siapa? Allah Ta'ala Rabia Dawiyah bisa tidur tapi Allah gak tidur itu ada suara orangnya gak ada akhirnya itu maling tadi dia keluar dari rumah Rabia Dawiyah tidak mendapatkan apa ya barang-barang yang dia curi tadi karena ada suara tadi ini kan karamat iya kan orangnya tidur tapi dalam penjagaan Allah dalam perlindungan itu para awliya begitu mereka walaupun matanya tidur tapi dalam lingkungan Allah yang Allah nyatakan dalam hadisul kudsi la ilaha illallah hisni mandakhal hisni amina min azabi kalimat la ilaha illallah adalah bentengku maka siapa yang masuk dalam bentengku dia aman dari siksa aku kata Allah jadi dijaga sama Allah karena la ilaha illallahnya itu sudah ada di tubuhnya tidak sekedar di mulut tapi di hati tapi di tangan di mata di kaki ya kan di telinga itu kalimat Allah udah ada tubuh dia jadi karena dia masuk dalam benteng Allah pasti dijaga sama Allah gak mungkin ditelantarkan sama Allah pasti dijaga sama Allah yang tempoh hari pernah saya sampaikan kaki kaki cik tasik malaya yang terjadi meletusnya gunung gak lunggung rumah orang semuanya lulu lantah cuma rumah rumah kaki kaki cik rumah masjid dan pantanah beliau dijaga sama Allah tidak usah sama salih nah ini contoh soal betapa orang yang dekat sama Allah itu pasti dikasih keistimewaan oleh Allah makanya kalau yang mencari keistimewaan cari lewat Allah jangan lewat makhluk kalau lewat makhluk tinggal tunggu kekecewaan dan kesedihan kalau kita ada ketergantungan sama makhluk tinggal tunggu saat sedihnya dan kecewanya tunggu aja ada saat sedihnya ada merasa kecewa kenapa ya ketergantungan kita cuma sama makhluk tapi kalau ketergantungan dengan khalif tidak akan pernah sedih tidak akan pernah kecewa seneng terus dikasih seneng contoh soal contoh soal kita kerja ada gajinya setiap bulan suatu ketika jadi andelan kehidupan kita perekonomian dari hasil tadi kerja tadi yang gaji kita tadi buat memenuhi kehidupan kita keluarga dan seterusnya suatu ketika terjadi pengurangan karyawan kebetulan nah kebetulan kita termasuk akhirnya jadi kerja gak tuh enggak karena kita sangat mengharapkan hasil gaji yang perbulan tadi ternyata kita dikeluarkan oleh atasan kita yang timbul kesedihan dan kekecewaan itu contoh yang gampang yang timbul kesedihan dan kekecewaan saya sudah lama kerja disini ya Allah eh termasuk saya dikeluarin juga sama bos saya tuh pasti sedih pasti kecewa karena ketergantungannya sama makhluk kalau ketergantungannya sama khalik tidak akan pernah kecewa tidak akan pernah sedih karena dia gak pernah mati dan dia tidak pernah menjanjikan yang tidak enak buat hambanya yang taat tidak ada semua janji dia buat yang taat buat yang iman buat hamba soleh janjinya enak dan dibuktikan oleh dia subhanallah cuman kita gak yakin karena gak yakin punya keraguan karena ragu Allah bilang udah aneh berlepas dari inti inti cari yang lain aja itu contoh jadi usaha yang dijadikan sebagai tolak ukur penghidupan itu tidak mutlak kita jadikan pegangan pegangannya harus Allah kerja boleh ikhtiar boleh bersyariat boleh tapi hati kembalikan sama Allah semuanya ini Allah yang menentukan artinya seandai kata saya tidak usaha tidak kerja lewat tempat ini Allah bisa ngasih rizki lewat mana aja jadi makanya kalau Allah ada ketergantungan hanya sama Allah yang ada kesenangan dan ketenangan tapi kalau orang ada ketergantungannya semata-mata kepada makhluk tinggal tunggu nanti sedihnya dan kekecewaannya na'udzubillah nah para awliya begitu ketergantungan mereka hanya sama Allah bukan sama yang lain jadi mereka tenang mereka senang mereka tenang dan adalah seorang wanita yang salihah jika kalau dia terjadi kesalahan melakukan satu kesalahan baik dalam pembicaraan atau perbuatan pada suaminya maka dia segera menyesal dan dia meminta maaf meminta rizwa dari suaminya bahkan dia bisa bernangis berhari-hari kenapa? karena takut dari siksaan Allah ini wanita solehah luar biasa makanya mereka melakukan satu kesalahan terhadap suaminya nangisnya berhari-hari bukan takut dari suaminya atau takut dicerai atau takut dari kesenapah tidak yang ditakuti siksa Allah karena Nabi memberitahu lewat hadisnya seorang istri wajib menyenangkan suaminya jangan berkata kasar sama suaminya kalau berkata kasar sama suaminya nanti dapat saksi dari Allah orang yang solehah demikian dia sampai nangis berhari-hari karena takut kepada Allah dan wanita yang solehah itu berkata kepada suaminya dan istrinya itu berkata maka maka dia akan berkata kepada suaminya hai suamiku kalau misalkan kesedihan engkau dalam urusan akhirat maka beruntunglah engkau tapi kesedihan engkau jika hanya urusan dunia maka sesungguhnya kami tidak akan membebani engkau sesuatu engkau tidak mampu ini potret wanita yang solehah demikian tidak memberatkan suaminya kalau suaminya dalam keadaan bersedih dia berkata hai suamiku kalau kesedihan engkau karena akhirat engkau lain-lain dari Allah engkau tidak ibadah kepada Allah engkau jauh dari Allah sehingga engkau bersedih beruntung hai suamiku tapi kalau kesedihan engkau hanya urusan dunia pekerjaan gaji urusan jabatan titel pengaruh dan seterusnya maka kami tidak membebani engkau kami tidak memberhati sesuatu yang engkau tidak mampu itu gambaran wanita yang solehah Allah dikau dan dikau dan dikau dan dikau dan dikau ada seorang wanita yang namanya juga Rabiah Rabiah binti Ismail al-Syamiyah berasal dari negeri Syam Imra'atu Ahmad bin Abil Hawari dia seorang isteri daripada al-Imam Ahmad bin Abil Hawari Imam Ahmad bin Abil Hawari seorang ulama dari Damascus yang disebutkan al-Imam Junaid bin Muhammad al-Bugdadi Ahmad bin Abil Hawari Rayhanatu Syam al-Imam Ahmad bin Abil Hawari ini adalah bunganya negeri Syam bunga subhanallah tutimuhu fa'am atik watutayibuhu watakululah izhab binasyatik wa kuwatik il ahlik jadi istri beliau ini yang namanya Rabi'ah binti Ismail memberi makan kepada suaminya Imam Ahmad bin Abil Hawari makanan yang enak-enak kemudian setelah itu berkata istri kepada beliau izhab binasyatik wa kuwatik il ahlik engkau pergi aja ya dengan kekuatanmu dengan semangatmu kepada istri engkau wakandala imratum gairuha rupanya Imam Ahmad bin Abil Hawari punya istri yang lain kandala usalah suniswah punya istri yang lain tiga ama Rabi'ah binti Ismail berarti empat istrinya jadi salah satu istrinya yang bernama Rabi'ah binti Ismail berkata kepada beliau suamiku suamiku engkau berangkat aja pergi aja kurma istri engkau yang lain ya wa kanat Rabi'ah hadih tushbihubi ahli syam Rabi'ah al-adawiyah bil basrah dan adalah saya dena Rabi'ah binti Ismail ini yang dari negeri Syam seperti layaknya Rabi'ah dawi'ah dari Irak jadi sifatnya seperti Rabi'ah dawi'ah Rabi'ah dawi'ah yang kita ceritakan tadi itu yang di Irak basrah ada pun ini yang di negeri Syam Palestine wa kanat Rabi'ah hadih iza kanat ba'dal isya katayyibat dan Rabi'ah binti Ismail ini kalau habis salat isya beliau memakai minyak wangi walapisat siabah dan pakai pakaiannya wa atat ila firasyih dan dia mendatangi ranjang suaminya faqalat alaka hajah hai suamiku kau punya hajat gak sama aku andai kata dia punya hajat engkau punya hajat maka aku bersama engkau wa illa kalau engkau gak punya hajat nazat siya balatikan alaiha dia lepaskan pakaian-pakaian yang bagus untuk melayani suaminya dia ganti dengan pakaian untuk ibadah lalu beliau beribadah kepada Allah sampai waktu subhanallah wa subhanallah subhanallah gak ada kayak sekarang begini ya dia ada mirip-mirip juga walaupun tidak banyak ada miripnya di rumah walaupun tidak tidak seperti ini masyaallah habis sholat isa pakai-pakaian bagus pakai minyak wangi untuk menyenangkan hati suaminya lalu berkata hai suamiku kau punya hajat gak kalau punya hajat yaudah aku akan melayani engkau kalau gak punya hajat aku mohon izin aku memibadah sama Allah dilepas pakaian-pakaian yang bagusnya diganti dengan pakaian ibadah beli ibadah sama Allah sampai subuh masyaallah luar biasa kenapa ya iya rapinya mau kondangannya doang ya Allah masyaallah masyaallah dikit lagi wa kanak rabi abit ismail jad ila ibn abil hawari ila tazawad biha l'anahu kakana laha zawad biha ha 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 Terima kasih